Intro Halo selamat pagi sahabat peserta Bagaimana kabar hari ini? Semoga sahabat peserta selalu sehat dan semangat Sahabat peserta hari ini saya berada di Taman Ria Bisa Colok, Kecamatan Dari Kapel Rian Kudus Jadi hari ini ada kegiatan gerakan peserta Gerakan bersih, indah, sehat, dan aman Jadi gerakan ini dipakai dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Jadi bagaimana kegiatannya? Ikutus dengan saya Intro Jadi ada sarana-sarana dari kementerakan Jawa, apa aja? Oh, ngejelas alat-alat kebersihan untuk menunjang. Alat kebersihan kita juga bisa, ini secara tidak akan bisa bersih indah, sehat-sahan. Adinya tadi disupport dari teman-teman, dari teman-teman yang berubah merawatkan perawatan kebersihan, terpasang air sanitizer di dalamnya. Karena itu dianggwari, pariwisata bicaranya bersih indah. Jadi untuk mengkondisikan dalam adaptasi kebiasaan baru ini, Pak, dari program dari Kementerakan Jawa. Gerakan bisa, ini adalah sangat mendukung sekali dari Kementerian Pariwisata. Ya, harapan kami di Jolo ini memang banyak potensi-potensi area yang memang cocok untuk jajinya wisata dan untuk pengembangan wisata. Karena terus terang, kalau kita mengandalkan dari ABBD, kita tidak bisa menggabar semua. Padahal kita sendiri, terutama baru kita menggabar untuk akses-aksesnya saja, infrastruktur. Itu pun tidak bisa semuanya. Maka dari itu, dengan adanya Kementerian untuk langsung ke sini memberikan hubungan seperti ini, dan tadi minta untuk DAK-nya, supaya bisa di dalam perencanaan nanti bisa masuk ke sini. Nah, untuk daerah lain pun banyak yang bisa banyak mendapatkan untuk 2-3 miliar, bahkan ada yang sampai 5 miliar untuk mendukung destinasi wisata di daerahnya. Nah, harapan kami pun juga ada investor-investor yang datang ke Kudus untuk membuat ikon-ikon di Kudus, destinasi wisata di Kudus yang kira-kira bisa menarik wisatawan-wisatawan. Karena kita mengingat, income yang terbanyak di Kudus ini dari segi PAD, itu adalah dari wisata. Kira-kira untuk pembukaan wisata sejauh ini sebenarnya apa? Kita tetap jalan terus, Mas. Kita tetap jalan terus. Cuma SOP-nya harus jalan. SOP-nya jalan. Karena kita harus di dalam, untuk pergerakan ekonomi pun jalan, kesehatan pun kita harus jalan. Pada intinya kita membolehkan, tapi asalkan kedisiplinan protokol kesehatan tetap harus jalan. Terutama di dalam pemakaian masker, ya kan? Jaga jarak, sering cuci tangan. Nah, ini yang kita harapkan. Untuk wisata-wisata seperti di Menara di Muria, ini untuk internal dulu. Seandainya ada di luar kota, boleh. Tapi harus ada pendaftaran lewat online, ya kan? Ada berapa bisa masuk ke sini dari daerah mana, dan terus persyaratannya harus ada surat kesehatan dari daerahnya masing-masing ke sini. Dan di sini pun tetap ada screening lagi, walaupun itu lewat termogan. Ya kan? Kalau memang kondisinya memang di sini ada gejala, panas atau apa, ya memang tidak boleh masuk dulu. Sahabat, itulah liputan saya hari ini mengenai tentang gerakan, bisa, bersih, hidasnya, dan apa. Jadi, hari ini sekelompok warga yang dipromotori oleh Kemenkrab Republik Indonesia melakukan gerakan bersih-bersih tempat wisata yang dahulu yang dahulu sempat tertutup karena COVID-19. Jadi, hari ini tempat wisata sudah bersih, sudah indah, sudah sehat, sudah aman, untuk dibuntungi para wisatawan yang datang. Jadi, diharapkan dengan gerakan ini, wisata dapat dikunjungi lagi oleh wisatawan untuk datang pertama di Kemenkabatan. Jadi, itu waktu saya hari ini, semoga bisa memberikan manfaat dan refleksibel untuk siapa kita semua. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe untuk channel ini nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.